Apa tuh tadi tuh? Pelatuk Oh iya iya, pelatuk Pelatuk sama sendiri tuh agak-agak mirip loh Cuma kalo pelatuk tuh agak Ah itu dia maksudnya Baru diomongin tuh dijawabin Ya Allah Lu bikin kondangan gue Aduh Bahaya itu Cuma ya gak bisa dipaksain loh Emang lagi apes aja hari ini Terus gini Ini tipenya dia ngetrok-ngetrok atau ngetrok aja? Engga sih jarang, jarang ngetrok ya? Ngetrok Ngetrok Arena 24 24 gandangan Gasball Apanya nih gas? Burungnya Burung siapa? Burungnya orang-orang Mantap Bang Tony Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini gue demen orang-orang fighter Pemain burung seperti ini Badannya gede, tetap tersenyum Walaupun dompet agak sobek sedikit Karena kondangan Enggak makan ya Hari ini kita ada di lapangan PNM Tepatnya ada di gedung PFN Produksi film negara Dan kita ketemu Bang Tony nih Dari Rauh Mangun ya Bang eh? Iya om Dia bawa cuca hijau Di bawah Gegembretan Kalau kata orang bertahun Gegembretan Tapi di atas tadi kata gak mau bunyi Dia ya Telat 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 Jadi hari ini bawa apa aja? Bawa cuca hijau sama murah Bawa cuca hijau sama murah Ini kan hari ini spesial di PMM Harga tiketnya agak lumayan Iya benar Agak dalam dong Tompet Iya benar Abis berapa? Ya lumayan lah Ada sejuta? Kurang lebih Semakin uang anda habis banyak untuk beli tiket Saya semakin senang Berarti IO itu hidup Dan om juga hobinya tersalurkan Memang hobi itu mahal bro Serius gak sih? Bener Ini cuca hijau nya namanya siapa? Jovin Jo? Jovin Jovin Kok bisa Jovin? Iya Bukannya Jovin? Bukan Jovin ya Iya Udah berapa lama? Kalau untuk Jovin sendiri sih Udah lama sih om Dari penerus Saya sih penerus generasi ke dual Yang punya dulunya Pedagang sayur keliling Yang beliau udah almarhum Akhirnya sama Anaknya dijual Kebetulan Pas Lagi hobi-hobinya Yaudah Saya layarin Oh Beli mahal dulu Murah Berapa? Ini 1,2 Jadi memang serunya main hijau itu Begitu Jadi burung udah gacor Agak lumayan Harganya terjangkau Iya Beda dengan murai Kalau murai Punya di 1 juta Itu pihikan dapetnya bro Tapi kalau hijau Biasanya udah gacor ya Iya Nah Jovin ini prestasinya Di luar hari ini yang kondangan Apa aja dia? Alhamdulillah udah banyak sih om Banyak? Iya Udah banyak Baru kali ini aja nih dong Nah makanya Jadi ini Dalam video ini Kita ingin sharing-sharing Bagaimana cara Merawat cuca hijau Bayangkan Jovin ini Udah banyak juaranya Tapi hari ini Bikin dompet bosnya Nyungsep Jadi Jovin ini rawatannya Seperti apa sih? Jangan lupa Subscribe Channel Arena24 Like, Comment, Share Kok mana sih? Kok yudah ngerus? Kalau untuk rawatannya Sama aja sih Kalau untuk Pagi ya Seperti biasa Jam 4, jam 5 Pasti saya embun Terus Kasih makan Jam 3, jam 5 Ulet 2 Normal-normal aja ya? Iya Om Tanya masih di sebelahnya burung Cuma Biar seru kita Jadi biar keliatan Oke Biasa-biasa aja ya? Iya Maksudnya normal-normal aja? Normal-normal aja sih Settingan yang paling khusus Untuk Jovin apa? Misalnya dia mesti makan apa? Paling settingan di lapangan aja sih om Yang suka beda-beda Settingan di lapangannya Terus? Hari ini kenapa gak jalan ya? Tadi lagi on Logo juga enak-enak Tiba-tiba Burungnya Nyusap Jatuh Mungkin Karena panas kali ya Iya Makanya jadi turun Terus Pas mau main lagi Tiba-tiba Mandi dicepuk Aduh Udah bikin pusing deh Jadi mandi dicepuk itu Dia gak boleh banget Bukannya gak boleh Cuma lagi on Tiba-tiba ngadem Jadinya lambat lagi om Gara-gara kena air Iya Sering dia begitu Baru ini aja Nah lu Tau aja bahwa saya lagi banyak duit Jadi gak disuruh nyari duit Aduh Terus gini Tentang cuca ijo Bisa gak terlihat dari kartu rangga Bahwa ini cuca ijo bagus Atau bakat-bakatnya cuca ini Bisa kita pake Untuk main lapangan Katakanlah kita nyolok di toko burung Atau di Punya temen yang Gacoran Terus kita pantau Ada gak Yang jadi ciri khas Jadi bisa main lapang Kalau saya sih Paling dari ciri khasnya Di paru sama Paki aja sih Parunya harus Parunya agak panjang Terus ngebukanya agak lebar Ketika dia teriak Bukanya agak serius ya Kakinya Tepuk pendek Gak terlalu panjang Agak-agak sama dengan Jadi burung lain ya Karena kalau kaki pendek itu Diakini dia lebih stabil duduknya Bisa Bisa juga gitu Tuh gini Tuh gini Tuh gini Tuh gini Dia ini buahnya Gonta-ganti gak? Kalau untuk lagi On fire banget Buahnya enak-enak loh Di rumah Di gantangan juga Oh misalnya Kalau lagi bener-bener On aja Untuk Dia seringnya Banyakan main di Cutem Sama roll tembaknya Habis itu Main ke kekep Keket babi Sama tengkek Itu mewahnya Iya Nah platuk batunya Iya dari tadi Badan dengerin Burung enak kok Burung Tajem Ya itu loh Enggak susah-susah gampang sih Oh Untuk ininya Bang Gani Pakan buahnya apa aja Pakan buahnya Saya sih biasanya rutinnya Di Pisang Cuman setengah Dua hari atau tiga hari sekali Paling nanti paya Paya Itu aja Sudah itu aja Untuk buahnya Apa Enggak Enggak ya Dan dia keren banget Om Jovin bisa melihat Bahwa cuca hijau itu Tetep Kartu rangga Itu dari paru Terus Kaki pendek Ini burung Jovin Enggak gede sih ya Enggak Tapi enggak kecil juga ya Sedeng lah Medium Sedeng ya Medium ya Terus gini Bang Tony Cuca hijau ini kan Yang banyak dicari Kan yang banyi wangian Itu kan memang Dari dulu lah Entah itu mitos Atau fakta Menurut Bang Tony Gimana Apakah banyi wangi lebih bagus Kalau untuk banyi wangi Sendiri Untuk perawatannya Agak susah banget Cuman kalau Untuk udah Ketemu setengah Di banyi wangi Emang Itu burung Legenda banget Untuk Hijau banyi wangi Karena hijau-jau kita kan Kebanyakan dari Sumatera Kalimantan Bahkan dari Kalimantan Nah terus Tadi gue udah sempet ngobrol Sama Bang Tony Bahwa Cuca hijau itu Karakternya beda dengan Jenis burung lainnya Dalam arti kata Dia ngunci settingan itu Agak Susah Susah Agak susah kan Susah segampang kan Itu sesuai karakter burung juga Atau memang Pengalaman Bang Tony Bahwa ada jenis burung yang Karakter seperti itu Kalau untuk Hijau sendiri Saya kebetulan kan ada dua nih Nah masing-masing tuh Karakternya beda-beda Ada yang bisa dijemur Ada yang Nggak bisa dijemur Oh seperti itu ya Tapi settingannya tetap Nganggu Itu settingan hariannya tetap Saya coba Samain sama settingan Jovin Cuma yang bedanya itu Disettingan di Lapangan Beda ya Beda Terus untuk Jovin sendiri Settingan lapangan itu Melihat cuaca Untuk melihat cuaca Kalau misalnya Tadi cuaca mendung Saya lebih Ke ulet Lebih banyak di ulet Dibanding jantriknya Oh ada ya Aduh Enak bener Apa serindit ya Itu Apa tuh tadi tuh Pelatuk Oh iya iya Pelatuk Pelatuk sama serindit Agak mirip Cuma kalau pelatuk tuh agak Ah itu dia Maksudnya Baru diomongin Itu Jovin Ya Allah Lu bikin kondangan gue Aduh Bahaya itu Cuma Ya Gak bisa dipaksain loh Emang lagi apes aja hari ini Terus gini Ini tipenya Dia ngetrok Ngejamul Atau ngetrok aja Enggak sih Jarang Jarang ngetrok ya Nggak ngetrok Jarang Tapi nggak ngetrok ya Nggak Atas gini Satu pertanyaan terakhir Boleh Untuk main di PMM Ini kan Bebas didis Ada yang betul-betul rapi Didis itu menjadi Sisi minusnya Menurut itu enak mana Menurut saya sih Lebih enak Waktu saya main Di sana Di tempat sana Ada yang Penilainya itu Lumayan ketat ya Dalam artian Nyisik pun Itu kena bis Iya Iya kan Terus Gebain saya juga Itu kena bis Lebih Sebenarnya sih Lebih tantangan Yang kayak gitu sih Lantangannya Burung lebih rapi Iya Benar Dia nggak punya Gaya-gaya Yang aneh-aneh Soalnya kalau Gue sih Setuju Burung rapi Cuma Gue juga setuju Di bisnis itu Dibebasin Setuju juga Iya Enak Cuma kan Buat-buat burung-burung baru Kan kasihan juga Si omnya Kalau baru Istilah yang baru Digantang Itu mah Wajar lah Di Ya tapi Kalau gue sih Lebih tetep Kalau disuruh Milih Gue lebih suka Yang rapi Walaupun Tantangannya Lebih Cuma dalam Api katakan Kalau misalnya Kita main Di Gantangan Kelas-kelas Yang lumayan Gede Itu pasti Penilainya Itu pasti Dipakai Itu Dan di PMM ini Juga baru Di minggu ini Kalau nggak salah Bebas didis Iya Baru minggu ini Aja Soalnya begini Ketika burung itu Didis Nisik Dia juga kan Nggak bunyi Bro Benar Iya Abis nisik Paling ngebuang Abis nisik Ngebuang Iya Banyak minusnya Sebetulnya Jadi kita susah Mengukur Kemampuan Burung kita Sampai Dimana Ya Ini beda-beda Orang Mungkin beda pemikiran Beda pendapat Ini pendapat gue Mau bebas Didis Mau yang rapi Yang penting Lu tuh Lomba Bikin lu senang Jangan lu bikin pusing Benar sih Orang desa harian Kan kerja Dari Senin Sampai Jumat Sabtu Udah buang hobi Aja lah Buang hobi lah Happy Happy Ntar dikasih bibis Bebas lu salah Disuruh api lu salah Dan apalagi ketika kalah Komplennya yang berlebihan Komplen silahkan Apalagi kalau main di PMM Kita terbuka banget Cuma Saya pastikan Saya pastikan disini Pak Iskandar Sebagai pemilik PMM Dia tidak akan bermain Untuk hal-hal Pengondisian buruk Waduh Ini dari tadi Tariak-tariakan aja Bang Tani gue terima kasih banyak banget Kita sudah sering-sering bagi ilmunya Dan nanti Akan kita tayahin video ini Di channel Youtubenya Arena24 Itu channel official dari PMM Memang khusus Jadi untuk temen-temen Yang ingin tampil di Channel Youtube Arena24 Lu cukup Kita berdiskusi Kita sering bagi ilmu Gratis Bro Gak perlu lu bayar Gue Sebagai content creator Gak perlu Tapi kalau lu paksa gue Terima dia Ya gue terima Kalau lu paksa Gue sorry thank you ya Siap Sama-sama om Oke Mantap